Mitsubishi New Triton Bias, nanti kita akan review lagi ntar pas Bias Nah, dari luar ini tuh dia menganut desain language-nya Mitsubishi yang Dynamic Shield yang udah dipake di Expander dan Pajero Sport Dan bisa kita liat ini grillnya dia bagus ya, dia warnanya perpaduan antara chrome dan warna silver Untuk lampu sih ini keliatannya udah pake lampu projector LED, cuma yang baru keliatan ini LED DRL-nya aja karena lampunya lagi mati Untuk fog lamp dan sand itu ada di bagian bawah, jadi kayak kalo di Expander itu dia lampu utama, kalo disini jadi fog lamp Dan di depan sih ini keliatannya ada 4 sensor parkir Disini juga ada underguard warna silver Nah, berlanjut ke samping ini juga velgnya baru ya, dia pake velg yang lebih tough gitu loh Warnanya juga dual tone antara polish dan gunmetal Dia pake ban Toyo Open Country, ukurannya sih ini 265-60R18 Untuk tipe tertinggi ini ya, ini tipe Ultimate Dan pastinya di variannya facelift ini dia sudah mengalami perubahan atau improvement di sektor kaki-kaki, mesin, dan struktural body Jadi ini gak cuma sekedar facelift ganti muka doang Jadi bisa-bisa tuh kalo facelift emang suka niat ya, apalagi buat mobil-mobil yang kuli kayak gini Nah ini coba kita lihat ke atas, ini sih underguardnya juga, eh sorry bukan underguard, apa footstepnya juga bagus ini warna hitam dan silver Nah, untuk spion dia ada cover chrome dan ada lampu sein, nah ini interiornya kita ngintip ya Joknya juga sudah pake jok kulit, di atas dia ada lampu, bukan lampu sorry, ada antena dan ada ini ya Nah, untuk tipe Ultimate ini kelihatan ada sistem kamera untuk active safety-nya Dia sudah ada forward collision mitigation dan ultrasonic miss acceleration mitigation Jadi udah sama kayak Pajero Sport yang tipe Dakar Ultimate Nah, untuk handle-nya ini juga chrome dan kelihatan ini ada akses smart key juga Untuk di dalamnya, ini kita ngintip ya Itu sih di tengahnya mirip-mirip sama yang kayak yang lama Transmisinya katanya baru dia pake 6-speed automatic Dan setirnya dia udah pake setir yang seperti di kepunyaan Pajero Sport ya Paketannya tipe dari sebelah kanan Nah, untuk di belakang ini kelihatannya sih yang di unit ini belum ada blower belakang yang seperti di varian luar Jadi kalau di luar itu kayak ada semacam double blower yang kayak di dasu sigra gitu Jadi dia ngisep AC dari depan terus dikentengin ke kabin belakang Tapi di unit ini sih belum ada Mungkin di gears nanti ada Terus ini handle-nya chrome Terus lanjut ke belakang ini juga chassis-nya Sampai si kelihatan ya Leder frame chassis dan di bagian belakang ini Dia masih pake rem trommel Dan di bagian karakter sampingnya itu dia ada karakter jalan Jadi dia mengkompromisasi antara kelegaan bak dan kenyamanan penumpang Jadi kalau kayak dibikin garis huruf J gini kabin lebih luas dan bak juga bisa lebih luas Terus di belakang ini juga lampunya seperti di Pajero supporter baru Jadi bentuknya kayak karakter lainnya tuh mirip Lampu remnya sih LED Terus lampu sen dan lampu mundurnya dia halogen Di sini emblemnya Triton Ultimate Di tailgate belakang ini juga ada kamera mundur Dan handle-nya ini di warna chrome Ada M-On Stop Lame juga Di bumper bawah dia ada sensor parkir 4 titik ya Sama di sini ada tempat untuk naruh platformer Nah ini ngintip ke dalam lagi Di belakang juga udah ada armrest ya Nah sekarang kita coba ngintip ke depan Itu ya stiri dia pake stirnya kepunyaan Bisa-bisa kajero sport juga Dan keliatannya sih tombolnya belum ada Adaptive cruise control ya Tapi ya always lah Tombol stability control juga sudah ada Di tengah situ masih ada parking brake ya Yang konvensional Terus spion tengah tuh keliatannya sudah auto dimming Jadi good lah ya Dan untuk di Triton facelift ini Dia sudah menggunakan mesin baru ya Yaitu mesin 4N15 2400 cc 4 silinder turbo diesel Yang sama seperti di Mitsubishi Pejero sport Jadi tenaganya 181 PS dan torsinya 430 Nm Jadi bener-bener sama persis seperti di Pejero sport Tapi untuk tipe HDX di press release itu agak beda ya Jadi ada bintangnya gitu deh Kalau di press release Mungkin untuk tipe HDX dia pake mesin lama Yang 4D56 tapi kita belum tau Jadi ya liat nanti aja pas Nah kalau tadi itu yang tipe ultimate Sekarang ini yang tipe GLS Jadi ini tipe yang lebih di bawahnya Di antara tipe GLS dan tipe ultimate ini juga ada tipe exit Tapi disini gak dipajam Nah untuk di depan sih keliatannya ini lampunya beda Jadi dia gak ada DRL seperti tipe ultimate Terus lampu fog lamp dan lampu sennya kayaknya sama Cuma keliatan dia gak ada sensor depan Dan Kita lihat peloknya Nah ini peloknya masih kayak tritone yang lama Jadi itu singleton Bannya download grand track juga Kalau yang ini ukurannya 24570R 16 Jadi 16 inci beda sama yang ultimate yang 18 Ini masih 16 inci Di rem depan juga disc brake Terus Di samping itu Sainnya dia model yang nempel di fender Bukan yang di spion Tapi tetep gak ada cover chrome nya Di handle itu belum ada akses smart key Tapi Ntar kita liat yuk Nah dia chrome tapi belum ada tombol smart key Terus untuk di interior Ini agak berbayang ya Ntar kita liat dari kiri deh Nah di belakang Lampunya ini kemungkinan sama Sama yang Tip ultimate Kayak ada bentuk Garis DRL itu Atau mungkin beda juga ya Gue belum tau Karena ini lagi Kondisinya mati Lampu sen Lampu mundur Di bawahnya ada reflektor Nah di bagian sini tuh gak ada bumper Tambahan kayak di ultimate Ada handle warna chrome I'm on stop lamp Di kiri ada emblem tritone Dan di kanan itu emblemnya Di ID common rail Sama disini ada sticker GLS Karena ini tipe GLS Dan bagnya juga udah dikasih bed liner Sama ini ada tralis Buat menjaga kaca belakang Dari muatan di belakang Sudah ada defogger belakang juga Nah ngintip ke dalam ini Joknya sih keliatannya Masih pake jok Kulit ya Bukan Jok fabric Dari motifnya Ada Armrest juga di tengah Dan untuk di interior Dia pake head unit Yang sama seperti di Expander yang tipe bawah Jadi kayak Tipe sport gitu Transmisi dia manual Kayaknya 6 speed Dan Untuk yang manual Dia juga sudah pake Easy select 4 wheel drive Jadi udah shift on the fly Nah tapi untuk Di tipe GLS ini Belum ada active safety Seperti yang tipe ultimate Ada Ini tetep ada grab handle Di pilar A Ada airbag Stirnya dia masih pake Stir Itu yang sama tuh Stir Tritone yang lama Dan di tengah Parking brake nya Dan ya Center console nya kurang lebih Masih mirip Jadi Nanti kita akan Lihat lagi pas Acara Gias 2019 Ya mungkin Segitu dulu Untuk Media preview Dari Mitsubishi New Triton Facelift 2019 Kali ini Mohon maaf Bila ada salah kata-kata Terima kasih Baik kalian menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya